Tragis, seorang anak berusia 6 tahun asal Goa, Sulawesi Selatan matanya dilukai oleh ayah dan ibunya. Penganiayaan ini diduga terkait ritual pesudian, serta dibantu oleh kakek dan paman korban. Akibatnya korban mengalami luka di bagian mata kanan dan dirawat di rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu kakek dan paman korban. Polisi juga masih menunggu hasil tes kejiwaan terhadap orang tua korban. Kejadian ada empat orang, di mana dua orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu paman korban dan juga kakek korban. Nah, kemudian kepada ibu korban dan juga bapak korban, saat ini sedang menjalani tes kejiwaan dulu di rumah sakit Dadi di kota Makassar untuk memastikan kejiwaan mereka. Kemudian setelah itu tentunya kita akan kembangkan lagi, dari mana ajaran-ajaran yang mereka yakini ini, yang merupakan ajaran sesat ini mereka dapatkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Goa akan terus memantau kondisi kesehatan korban. Menurut rencana, korban juga akan didampingi psikolog untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Saya perintahkan Sakti Texas untuk mengaksesmen, sekaligus mendampingi tentang keberlangsungan hidup anak tersebut. Saya sudah sampaikan, dampingi terus anak tersebut. Kalau perlu kita bantu dengan psikolog, kita datangkan psikolog. Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati meminta agar dilakukan pemberatan hukuman, jika orang tua terbukti yang melakukan penganian. KPAI sangat prihatin dengan kejadian ini. Dan kejadian ini menggambarkan bahwa pengetahuan orang tua tentang kewajiban untuk mengaksud dan mendidik anak ini sangat terbatas. Orang tua, KPAI mendorong proses hukum agar terus berjalan. Kemudian juga proses pemeriksaan kejiwaan tetap harus dilakukan. Selain itu juga dukungan begitu ya untuk pemberatan jika memang kemudian terbukti orang tua adalah pelaku. Pemberatan sepertiga di dalam undang-undang pendidikan anak bagi orang tua yang menjadi penanggung jawab pengasuhan. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi bahwa kakak korban juga mengalami kekerasan yang diduga terkait ritual pesugihan. Kakak korban diduga dipaksa minum air garam oleh orang tuanya hingga meninggal dunia. Tim libutan Kompas TV Setelah bagaimana hasil pengusutan polisi atas kasus kekerasan pada anak yang diduga dikorbankan keluarganya untuk ritual pesugihan yang dikatakan demikian. Mengapa pula segala hal yang terkait mistis masih sulit dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Kemudian juga ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Permindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Fitriah Zainuddin. Juga Sosiolog dari Universitas Nasional Sigit Rohadi. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Iya, saya ke Pak Zulpan sudah tersambung dengan saya Pak Zulpan, Kabupat Humas Polda Sulawesi Selatan. Oh, kami masih akan terus mencoba untuk mengkomunikasikan dengan Pak Zulpan, Komisaris Besar Polisi yang merupakan Kabupat Humas Polda Sulawesi Selatan. Dengan Ibu Fitriah Zainuddin. Iya, kami nanti akan juga tersambung. Mas Sigit? Selamat malam. Iya, selamat malam Mas Sigit. Mas Sigit ini kita bicara soal, saya sebenarnya ingin menggali dulu bagaimana informasi dari Sulawesi Selatan terkait hal ini. Tapi Anda tentu juga sudah mengetahui bahwa ada kejadian yang memilukan, yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, ibunya. Yang kebetulan diselamatkan oleh pamannya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca dari ini? Iya, kasus seperti ini sebenarnya masih sangat banyak kita jumpai di masyarakat kita. Mulai dari ingin kaya sampai ingin mempunyai jabatan. Marah kalau menjelang pemilihan umum, menjelang pemilihan bupati, orang pergi ke Dukun menggunakan kekuatan gaib, itu banyak kita jumpai. Nah, untuk kasus yang seperti ini adalah ritual untuk memperkaya diri. Mereka percaya bahwa ritual yang mereka jalankan mampu menambah, meningkatkan kekayaan dengan sangat cepat. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang tidak percaya diri, menghadapi kompetisi sehingga mereka memerlukan dukungan atau bantuan kekuatan-kekuatan lain. Tentu bantuan dengan kekuatan lain itu dilakukan dengan transaksi dengan kekuatan lain. Dengan mendaleng kontrak dengan kekuatan lain atau kekuatan gaib itu. Kontraknya bisa macam-macam. Mulai dari badan yang berbau sampai mengorbankan nyawa yang bersangkutan. Nah, ini masih kita jumpai meskipun masyarakat kita sekarang ini sudah sangat maju dengan teknologi informasi yang sudah begini pesat. Tapi masih kita jumpai praktek-praktek seperti ini. Ini yang kemudian janggal. Meskipun orang setiap kali kan bisa mengecek misalnya, benar ga ini? Benar ga itu? Apalagi terkait dengan kesehatan fisik, apalagi terkait dengan efek yang bisa ditimbulkan. Ini kan melukai anak sendiri, luar biasa. Apa yang ini yang harus dilakukan? Banyak masih percaya, oke. Tapi kan mereka bisa mengecek. Apalagi yang terkait dengan hal-hal yang bahaya sekali. Kalau sudah berkaitan dengan janji atau kontrak dengan kekuatan gaib, mereka enggak bisa mundur. Sekali mereka bersentuhan dengan kekuatan gaib, adanya maju terus. Karena itu, kalau mereka sudah berhubungan dengan hal-hal yang mistis, apapun yang mereka terima dari entah itu dari dukun, entah itu dari perantara, mereka jalankan tanpa cek and recek. Nah, ini yang banyak terjadi. Mulai dimintai uang. Mulai harus menyediakan emas dalam jumlah tertentu. Sampai dengan mereka harus mengorbankan nyawa. Jadi percaya aja itu. Dan itu banyak masyarakat Indonesia yang masih seperti itu yang sampai saat ini terjadi. Sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Karena apa? Di dalam kompetisi, biasanya orang yang bisa ikut kompetisi adalah orang yang siap. Dari sisi sumber daya, dari sisi finansial. Apalagi kalau menghadapi krisis. Seperti sekarang ini. Krisis semacam penurunan ekonomi seperti sekarang ini. Maka mereka lari kepada cara-cara yang mereka kenal. Nah, cara yang mereka kenal adalah cara-cara dengan ritual seperti itu. Untuk memampu memulihkan keluarga itu dari krisis ekonomi yang mereka hadapi. Pikiran pendek, jalan pintas, padahal menyesatkan. Betul. Itu yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kita. Mulai dari penggandaan uang. Mulai dari percaya kepada benda-benda yang katanya bisa menambah atau kekuatan. Sampai dengan mengorbankan, anak mengorbankan nyawa. Mereka lakukan demi mengejar apa yang mereka harapkan. Mereka tidak peduli dengan proses. Mereka ingin hasil yang secepat mungkin. Yang menjadi pertanyaan tentu ini tidak berhenti di sini. Pasti ada yang menyuruh. Entah itu namanya dukun atau apapun. Yang kemudian harus juga kemudian diungkap. Siapa dia, kenapa kemudian melakukan ini, dan proses hukumnya seperti apa. Kita akan jeda dulu, Saudara. Saya akan kembali nanti dengan Kabupaten Humas Polda, Sulawesi Selatan untuk informasi terakhir terkait hal ini. Termasuk juga proses penanganan hukumnya. Dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan yang akan menjelaskan bagaimana kondisi adanya saat ini. Saya akan kembali sekali lagi. Taplop bersama kami di Sapa, Indonesia, Balam. Dan sudah saya langsung terhubung dengan Pak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, dan Fitriah Zainuddin. Ibu Fitriah, selamat malam. Selamat malam. Bu Fitriah, saya ingin tanya dulu. Ini lokasi-nya sesungguhnya tidak jauh dari Ibu Kota Provinsi ya, Bu, Makassar, Goa. Betul, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kota Makassar, namun kejadian tempatnya adalah di daerah Tinggi Moncong, atau di sekitar Malino, yang biasa dikenal dengan daerah wisata, di puncak gunung. Ya, puncak begitu sekitar 70 km dari Kota Makassar. Akses informasi dan lain sebagainya bukan, kita bayangkan ini ada di tengah hutan, kemudian di pedalaman, bukan ya, Bu? Bukan, bukan. Oke. Akses di sana ada. Iya. Apa yang terjadi dengan ini, Bu? Artinya kan begini, ini terkait, boleh saya katakan mungkin masyarakat ada di desa, tapi dekat dengan masyarakat urban, perkotaan. Tapi kok bisa terjadi hal seperti ini? Ya, inilah yang saat ini kita mau menghimpun beberapa data, informasi di sekitar itu. Karena memang kita sekarang lagi galak-galakkan itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Barukan kita menggalakkan kegiatan itu untuk bagaimana masyarakat itu sadar, aware, teredukasi, kalau ada kondisi-kondisi yang... Langsung lapor. Iya, langsung lapor. Jadi, bukan dari misalnya nanti ada pihak kepolisian, pihak keberwajib, tetapi memang tokoh masyarakat yang ada di situ tahu bahwa ini terjadi kekerasan. Saya mau masuk soal itu, Bu. Saya mendengar juga bahwa kakak kandung yang bersangkutan itu meninggal karena ada dugaan juga penyiksaan oleh orang tuanya yang juga terkait dengan pesugihan atau ilmu hitam ini. Dengan cara digelonggong air garam, kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah, Bu. Betul. Jadi, sebenarnya kronolis kejadian ini karena kakaknya meninggal setelah menjadi korban, itu diminumkan 2,5 liter air garam. Akhirnya setelah proses penguburan, itu pamannya kembali dan dia dengar suara anak menangis dari dalam rumah itu. Ternyata di dalam sudah ada 4 orang, bapak, ibu, kakek, nenek. Itu, apa namanya, sudah mengerjakan ini, mata kanannya ini. Dia sudah berproses, mencongkel, berproses. Oh, itu kejadiannya pada saat penguburan kakaknya itu? Iya. Jadi, saat setelah penguburan kakaknya, pamannya itu kembali, itu tiba-tiba di halaman rumahnya. Ada proses itu ya, Bu. Dilukai matanya ya? Iya. Artinya sudah pulang lah semua orang, mungkin pamannya agak di belakang, pulang, akhirnya disitulah dia mendengar anak-anak menangis. Yang melakukan siapa, ibu, ibunya sendiri atau ada yang bantu? Ibunya. Satu orang, ibu. Sementara satu orang ini. Iya. Tapi 4, 4, berempat di situ, Mas. Maksudnya gimana, Bu? Berempat. Berempat. Jadi, ibu, lalu ada siapa lagi di dalam rumah itu? Sepasang suami istri, ibu, dengan bapak anak tersebut. Ini kandung ya, dua-duanya ya? Iya, kandung. Oke. Terus, kakek sama neneknya. Jadi, kakek neneknya itu, berdasarkan informasi, dia memegang kaki anak tersebut. Oh, membantu jutrumah lah? Membantu, sehingga ini yang sangat trauma sekali. Anak tersebut sampai sekarang sangat trauma. Iya, ibunya yang melakukan, bapak, kemudian kakek dan neneknya membantu. Membantu. Jadi, kurang lebih ada lima barangkali yang, apa, empat yang ini, tersangka tersebut. Iya, iya, iya. Tetapi, dua ini yang menonjol gangguan jiwanya. Nanti kita akan konfirmasi soal. Betul. Oh, gimana bu, ayah dan ibunya menonjol soal? Menonjol adanya gangguan jiwa, yang ada halusinasi, bisikan-bisikan, perintah, sehingga ini yang sekarang diamankan di rumah sakit jiwa. Bapak dan ibu kandungnya? Bapak dan ibu kandungnya. Oke. Oh, jadi ini halusinasi atau ada yang menyuruh, misalnya dukun gitu, untuk kemudian pesugian dan lain sebagainya? Untuk saat ini, sementara setelah kita diwawancarai mendalam itu, ada bisikan-bisikan dan memang sering katanya melakukan ritual-ritual. Bisikannya nggak tahu saya bisikin, Bu? Gaib itu katanya? Iya, halusinasi. Halusinasi, oke. Ada perintah-perintah dari bisikan-bisikan. Setelah dicek sementara, bapak dan ibu kandungnya, ini ada gangguan jiwa? Iya. Sementara sekarang dirujuk ke rumah sakit, dah di jiwa. Oke. Kakek dan neneknya? Kakek dan neneknya masih diamankan di kantor polisi. Artinya sudah dites ke jiwaan juga, Bu? Dan normal? Iya. Iya. Sementara sekarang masih berproses, tapi yang dirujuk adalah bapak dan ibu. Oke. Artinya kakek dan neneknya normal, tapi membantu pada saat proses melukai itu. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi? Itulah yang kita sementara pantau terus. Karena kalau di dinas kami, pemberdayaan perempuan itu sangat melihat pendampingannya. Jadi untuk sementara ini, anak tersebut karena dia mengalami kerusakan pada organ tubuhnya, dalam hal ini matanya sebelah kanan, dan setelah saya konfirmasi kepada dokter yang menangani, mengoperasi tadi, itu alhamdulillah untung cepat tertangani, karena hanya sekitar mata putihnya, atau yang biasa disebut konjum tipa dengan skleranya, itu yang mengalami kerusakan 360 derajat. Seluruh, sudah seputar dia. Tetapi korneanya, untung korneanya, Bagian hitam ya, bagian hitam matanya. Iya, kornea yang untuk melihat itu, itu yang masih bagus. Untung belum cepat ditangani, sehingga, dan masih ada terjadi kerobekan di bagian atas, itu yang dijahit, dipertahankan. Kalau yang dibawa memang sudah hilang secara ininya. Jadi memang mungkin ada sedikit nanti gangguan kosmetik saja, tetapi diobati 2-3 bulan, tadi berdasarkan informasi dari dokter, itu mengundang-undang bisa baik, karena ini usia anak. Tapi kondisinya memprihatinkan sekali, Pak Ibu. 360 derajat, tadi Ibu katakan, terlukai. Terluka, terluka seluruh seputar itu mata putihnya, tetapi ternyata masih ada tersisa robekan di bagian atas. Itulah yang diperbaiki, masih bisa nyambung. Kalau yang dibawa itu memang sudah agak rusak, sulit dipertahankan, tetapi nanti ke depannya setelah katanya melakukan pengobatan, insya Allah bisa. Pekerjaan sehari-hari keluarganya apa, Bu, di sana, Bu? Itulah yang, karena di sana kan kayak bertani. Bertani di sana, berkebun. Jadi tidak, apa namanya, memang seputaran situ saja orang tuanya. Kakeknya turun-temurun juga di situ, Bu, ya? Iya, dan di sana memang ini anak, karena ibunya kan anak satu-satu, mungkin ikut ke suaminya, sehingga keluarga dekat dari ibunya memang tidak di situ. Yang pakek neneknya itu dari keluarga bapaknya. Oh, keluarga bapaknya. Iya, tadi saya sempat ke rumah sakit, lihat, yang jaga itu semua memang adalah om, tante, tapi dari keluarga agak jauh. Kalau pamannya, proses ini kan kemudian diketahui oleh sang paman, ya? Pamannya lalu kemudian membantu menggagalkan semua dan menyelamatkan sang anak. Pamannya dari... Saudara bapak. Oh, saudara bapak. Iya, saudara bapak. Oke, oke, oke. Jadi sempat terjadi pergumulan pada waktu itu, Bu, ya? Iya, betul. Karang 4 lawan 1 itu? Iya, betul. Jadi sementara saat ini, masalah fisiknya dulu ditangani, karena itu anak menangis terus. Tadi bisa digendong, dia tidak di kamarnya, dia malah pergi cari bakso, menangis terus. Jadi dia selalu mau jalan terus itu anak. Usia 6 tahun, ya, Bu, ya? Usia 6 tahun. 6 tahun. Ini psikologisnya pasti luar biasa, tergoncang. Bagaimana kemudian psikolog yang membantu ini? Ada datangkan psikolog, Bu? Jadi tadi kan sudah semua pemerintah tempat dalam hal ini, termasuk Bapak Gubernur, termasuk Bapak Gubernur, langsung memerintahkan melalui dina saya sendiri, dari kepanjangan tengah beliau, untuk mengecek langsung, mengkoordinasikan, karena ada kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Kabupaten. Ibu Fitriah, iya, tampaknya terputus, komunikasi saya dengan Ibu Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di Provinsi Sulawesi Selatan, Saudara, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Sulawesi Selatan, yang nanti saya akan sambung lagi, termasuk juga dengan Kabupaten Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Saya ingin ke Pak Sigit Rohadi, Pak Sigit, Sosiolog dari Universitas Nasional. Pak Sigit, ini kita mendengarkan mirip sekali, apa yang terjadi di sana. Beruntung masih ada Pak Mani, yang kemudian akhirnya menolong, itu adalah saudara atau adik dari bapaknya ya. Ini kan aneh Pak, kakek, nenek membantu, ayah kandung membantu, ibu yang kemudian mengeksekusi. Dan baru terjadi setelah penguburan kakak kandungnya, saya belum tahu nanti berapa usianya, mungkin Pak Rohadi sudah mendapatkan informasi, kakak yang bersangkutan yang dimakamkan, pada waktu yang sama dengan kejadian itu. Ini luar biasa, di luar akal sehat manusia sesungguhnya. Betul ya Pak Sigit ya? Betul. Dan ini kejadian pertama mungkin di Indonesia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya belum pernah mendengar sebelumnya, sepanjang sejarah. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi itu Mas. Dengan bantuan kakek, nenek, bapak, dan ibu kandung itu kan luar biasa Pak. Iya, jadi keluarga itu melakukan ritual. Jadi kalau kemudian disimpulkan sementara, bahwa ayah dan ibu itu, punya gejala kejiwaan, saya pikir perlu hati-hati untuk menyimpulkan itu. Karena? Karena kalau itu betul ada gejala kejiwaan, toh dia bergaul sangat lama dengan orang tua, dua-duanya yang ada di situ. Kalau memang itu dia mengalami gejala kejiwaan, mestinya dua orang tuanya, kakek, neneknya korban, itu juga mengalami gejala kejiwaan. Itu logika sederhananya, betul. Betul. Tapi ternyata, tadi saya konfirmasi, ternyata kakek, neneknya tidak. Iya. Hasil tes normal. Hanya ibu dan ayah kandungnya yang mengalami gangguan jiwa. Betul. Jadi apa artinya di sini Pak? Perlu didalami, apa yang terjadi pada keluarga itu. Apakah ini seperti yang terjadi, kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa ini ritual keluarga dengan mengorbankan keluarga. Oke. Kalau si yang kakaknya yang besar, yang usianya 22 tahun, sudah dewasa 22 tahun, digelonggong air garam, kemudian yang bersangkutan dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya, keluar darah, sehingga mengalami pendaraan hebat dan tidak tertolong jiwanya, tak ada tetangga yang curiga dengan kematiannya. Iya, iya. Sampai kemudian itu dibuka. Ini perlu dipertanyakan betul apa yang terjadi dalam keluarga ini. Janggal ya Pak? Janggal. Kalau tidak ada praktek mistik yang juga melibatkan banyak orang. Permasuk tetangga Bapak mengatakan itu? Betul. Jangan-jangan ada jaringan. Oke. Ini karena kematian yang usia 22 tahun. Oh kakaknya 22 tahun Pak? Sudah konfirmasi Pak ya? Betul. Ya di media... Pasti ada perlawanan, betul ya? Betul. Harusnya ada perlawanan dari yang dewasa itu yang 22 tahun. Mengapa yang 22 tahun juga diam saja? Ya, tidak melakukan perlawanan dan tetangga-tetangga jika seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini mengherankan bagi saya ini. Dan jangankan 22 tahun, yang 6 tahun ketika dilakukan untuk melukai, pastikan dia teriak. Dan pasti juga akan memancing. Apalagi warga desa, warga di pertanian, meskipun mungkin rumahnya tidak terlalu dekat, tapi kan kedengeran begitu Pak ya. Lalu kemudian setelah itu warga datang, tetangga datang, tapi ini sama sekali kemudian tidak diketahui. Hanya oleh pamannya pada waktu itu. Ini ada hal yang janggal yang masih kemudian menjadi tanda tanya di sini. Apakah ini hanya satu keluarga? Atau ada kecurigaan? Ada lingkungan? Tetangga yang juga menganut aliran yang sama? Begitu Pak ya? Polisi punya pekerjaan berat ini, Mas. Jadi jangan sampai ketertutupan masyarakat kemudian membuat penyelidikan yang dilakukan polisi dibuntu. Karena yang kelihatannya cukup aware itu hanya pamannya. Pamannya yang merebut si kecil usia enam tahun itu. Berhadapan dengan empat orang yang sedang mengerjakan si kecil itu. Tetangga-tetangga yang mendengar tangis nampaknya juga tidak datang. Padahal kalau pulang dari penguburan itu kan bersama-sama dalam jumlah yang cukup besar. Mengapa kemudian tidak tertarik dan tidak mendatang ke tempat keluarga itu? Ini tanda tanya yang perlu diungkap oleh Bapak Polisi. Oke, baik. Nanti kami akan lanjutkan lagi dengan informasi terkait hal ini. Pak Sigit Rohadi masih tetap bersama kami dan juga Ibu Fitri Azainunin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dan juga nanti kami akan coba untuk menghubungi Kabupaten Maspolda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Polisi Zulpan. Sesaat lagi, Sudara. Saya kembali ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, saya informasi Ibu, kakak yang bersangkutan usia 22 tahun atau Ibu punya informasi lain? Untuk sampai saat ini, saya tadi belum fokus ke kakaknya karena saya hanya fokus ke ini anak tadi yang umur 6 tahun. Tapi menurut informasi, dia masih usia anak. Oh, masih usia anak juga. Artinya di bawah 18 tahun ya, Bu ya? Iya, nanti ditanyakan kepada Kapolres Tua. Oke. Ada kemudian tadi kejanggalan disampaikan oleh Pak Sigit Rohadi dari UNAS. Bahwa ketika dilakukan eksekusi misalnya oleh orang tua kandung, dibantu oleh kakek dan nenek, pastikan ada kegaduhan, teriak dan lain sebagainya. Kenapa tetangga sekitar kemudian tidak datang ke tempat itu membantu dan lain sebagainya? Hanya satu orang, paman yang kemudian membantu. Bu Fitri ya? Ya, kita tahu itulah kadang pelaku kekerasan itu adalah lebih banyak bukan orang jauh. Lebih banyak orang dekat sendiri yang harusnya melindungi, anak tersebut mengayomi. Inilah yang biasa terjadi karena sensitifitasnya. Biasanya karena kita kurang, apa namanya, orang tidak mau mencapuri misalnya urusan di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga kadang masih menganggap itu wajar-wajar saja kalau misalnya ada anak menangis. Oke. Dianggap bukan ada sesuatu yang berbahaya. Ya, betul. Padahal mungkin itu sudah sering terjadi hal-hal tapi ada informasi di tetangganya bahwa memang di rumah itu sering ada ritual-ritual. Oke. Cuma mungkin ya dia tidak terlalu ini karena belum ada sampai sekarang adanya korban misalnya. Nanti setelah ini terungkah anak tersebut baru kita usut, baru dipinjau kembali ini kakaknya yang meninggal itu. Apakah karena ritual atau tidak? Ya, betul. Anak matiannya juga janggal. Pada waktu kakaknya ini ada pihak kepolisian juga yang sudah menyelidiki, Bu? Saya tidak mendapatkan informasi tentang itu karena yang tadi ini yang saya cek ini adalah pendampingan untuk anak yang enam tahun ini, adiknya. Saya hanya sepintas bahwa ternyata kakaknya juga itu meninggal akibat baru ketahuan kalau dia dikasih minum dengan air garam dua setengah liter. Oke. Apakah apakah kemudian indikasi ini hanya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan atau ada indikasi lain tetangga tetangganya juga ada ikut ritual-ritual ini? Apakah Ibu pernah mendengar informasi soal ini? Untuk sementara belum saya sampai ke situ. hanya saja tadi berdasarkan informasi dari Ibu Bupati bahwa memang di sekitar itu hanya keluarga itu yang untuk sementara. Ini yang kita takutkan kalau banyak terjadi seperti itu. Kalau sampai misalnya ada beberapa. Ini kan yang ditakutkan. Anggah dengan sebagai Ibu ya? Iya. Kalau dia minasannya dalam satu perkumpulan atau dalam satu wilayah tersebut, ini yang baru nanti mungkin kepolisian yang harus menyelidiki ini. Kalau kita dilihat dari pendampingan psikolog anak tersebut. Oke. Jadi apa yang dilakukan ke depan, Bu Fitri ya? Jadi kami terus memantau berdasarkan juga amanah Bapak Gubernur, tadi juga Ibu Bupati dan Bapak Bupati sendiri, Ketua DPR, semua unsur-unsur pimpinan yang ada pemerintah di Kabupaten Goa juga termasuk di DPR itu betul-betul konsen terhadap perhatian ini. Karena bisa saja ini akan terulang atau misalnya terjadi, sudah beberapa terjadi di Kabupaten tersebut sehingga memang diantisipasi ini. Perhatian dari tadi beberapa pemerintah setempat untuk bagaimana selanjutnya. Jadi untuk sementara ditangani dulu di Kabupaten Goa, kami terus memantau dan berkoordinasi. Oke, terakhir Pak. Kalau memang itu pendampingan psikolog, kita punya rumah aman, kita juga punya psikolog klinis. Tapi Pak Sigit Rohani mungkin ingin disampaikan ke Ibu Fitriya terkait dengan kondisi sosial di lingkungan, bagaimana juga kejanggalan-kejanggalan yang Pak Sigit lihat misalnya. Ya, jadi dalam masyarakat yang mempraktekan hal-hal seperti ini berinteraksi dengan kekuatan gaib, pertama adalah itu sekelompok orang. Kalau itu tidak melibatkan tetangga-tetangganya, yang kedua justru keluarga itu terisolir dari lingkungan. Terisolir tidak terintegrasi, tidak menyatu dengan lingkungan. Karena itu yang perlu dihidupkan adalah lembaga-lembaga sosial. Jadi kontrol RT, kontrol RUG, lembaga-lembaga kemasyarakatan itu harus berjalan. Kalau tidak, ya nanti praktek-praktek seperti ini memakan korban yang semakin banyak. Baik, baik. Jadi harus bottom up gitu ya, dari bawah kemudian melaporkan jika ada sesuatu yang janggal, jangan kemudian cuek diam saja. Terima kasih. Pak Sigit Rohadi dari Universitas Nasional Sosiolog dan juga tadi ada Ibu Fitria Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih Ibu Fitria dan juga Pak Zainuddin. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!